Bulu Tangkis Indonesia Bulu Tangkis Indonesia bisa dibilang saat ini merupakan salah satu peta kekuatan dunia. Indonesia tak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain berbakat dari tahun ke tahun sejak era Susi Susanti hingga sekarang. Stok pemain unggulan yang paling banyak di Indonesia yakni dari sektor ganda putra. Awal tahun ini saja Indonesia telah mengorbitkan sejumlah pasangan muda di sektor ganda putra. Home, olahraga, menakar peluang de babis yang dianggap sebagai ancaman baru di Olimpiade Paris 2024. Eko Hidayat, tanggal 13 Agustus 2021, pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Potret ganda putra Indonesia, Roli Cernando dan Daniel Martin yang diklaim sebagai penerus Ahsan Hendra Instagram, at Roli Cernando. HALOYOUTH, Bulu Tangkis Indonesia bisa dibilang saat ini merupakan salah satu peta kekuatan dunia. Indonesia tak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain berbakat dari tahun ke tahun sejak era Susi Susanti hingga sekarang. Stok pemain unggulan yang paling banyak di Indonesia yakni dari sektor ganda putra. Awal tahun ini saja Indonesia telah mengorbitkan sejumlah pasangan muda di sektor ganda putra. Baca juga, tak mau kalah dari Indonesia, Malaysia punya ganda putra baru andalan untuk Olimpiade Paris 2024, ancaman. Di antaranya Leo Roli Cernando, Daniel Martin yang saat ini berada di peringkat 38 BWF, kemudian Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Eri Yosye Yaakob Rambitan di peringkat 44. Selain itu ada pasangan M. Reza Pahlevi Isfahani, Sabar Karyaman Gutama yang masih menghuni peringkat 127 BWF. Khususnya Leo, Daniel, pasangan berperingkat 38 dunia ini bahkan mampu mengejutkan.